Yo, what's up people, jumpa lagi dengan Ricky, disini, nah kali ini aku bakal ngasih tutorial, gimana caranya kita memasang pop ad atau iklan di blog kita, tapi iklannya dari ad ya, bukan dari adsense, tapi dari ad, bukan dari google adsense, atau dari ad pop juga bukan, nah, gimana cara pembuatnya, pertama kalian harus punya blog, pertama, dan kedua adalah, kalian harus punya postingan blog, oke, dan ketiga, kalian punya akun adfly, nah, ini akun adfly aku, baru ya cuma sedikit deh, 2,5 dolar, kalau pendekin ini memang harus 5 dolar, dan jujur, untuk di adfly, mencari duit itu susah, serius susah, oke, caranya gimana, kalian pilih tools, setelah kalian buka, dua-duanya kan, kalian pilih adfly, terus kalian pilih tools, dan disini kalian lihat paling bawah, tuh ada pop ad, nah, ada pop ad, disini ada bahasa script, bahasa scriptnya, kalian copy scriptnya, setelah kalian pilih, dan kalian pilih, balik lagi ke blog ya, kalian pilih layout, terus pilih tetap dimana, misalnya kita taruh di footer ya, setelah add gadget, setelah add gadget, kita pilih html javascript, oke, eh, kita pilih, misalnya, kalau mau judulnya apa, klik here, tonton, klik here, ya, kalian pastikan disini, tempel, oke, dan ini udah, jadi, kita save aja langsung, oke, setelah di save, kalian save arrangement, dan selamat, eh, add kalian udah masuk kesini, ciri-cirinya gimana, ciri-cirinya itu, kalian, eh, kalau misalnya buka blog, misalnya kan, terus, terus terpilih-pilih ke, apa, ke situs lain, atau terbuka widows baru, nah, itu, memang seperti itulah, ah, seperti ini, nah, inilah add-nya, iklan, per clip yang kita jumpain tadi, ah, dan, ya, mungkin, per view-nya, atau per waktu tayangnya, atau per, apalagi tuh, itu, itu mempengaruhi penghasilan, cuma aku, ya, juga, nggak terlalu tahu, soalnya, aku juga baru buat, nah, dan, pop-up earning, betar, dan, pop-up earning, aku cuma, 0,00312, ini aja, kalau dirupiahkan, aku nggak tahu, kenapa, Rp3.000, mungkin nggak nyampe, eh, 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 siap, sekian dulu dari aku, dan itu tadi, sekian lagi wancara kita memasang pop-up, atau, nah, ya, seperti kalian tadi, iklan-iklan nggak jelas, kalau misalnya kalian berkunjung pada blog, atau web tertentu, web orang lain, nah, seperti itu, kira-kira pemasangannya, ya, jadilah, untuk mengambil-ngambil pundi-pundi dollar, komentar yang nggak seberapa itu, eh, eh, oke, thanks for watch, like videonya kalau kalian suka, disini ada kalau kalian suka, kalau kalian ada pertanyaan, saya akan menjadi di kolom komentar, dan kalau kalian ada di video, bisa kalian juga di kolom komentar, eh, jangan lupa subscribe channel aku, supaya dapat video-video ada selanjutnya, dan, serpada teman-teman kalian, dan teman-teman kalian tahu caranya gimana kita memasang pop-up adfly di blog, dan, eh, see you in the next video, and bye-bye.